Kita pilih yang option entire row Kalau sudah klik ok Maka semuanya baris yang ada errornya Sudah terhapus Assalamualaikum hari ini Saya coba buat tutorial Gimana caranya mengganti nilai NA ini Dengan angka yang sesuai kita tentukan Karena kalau mengganti satu per satu Itu cukup lumayan lama Atau ya kalau datanya sedikit sih Memang harusnya manual juga tidak masalah ya Tapi ini datanya kalau misalkan banyak ya Oke jadi sini ada nilai-nilai NA Nilai-nilai NA ini adalah nilai yang error Perhitungannya gitu kan Nah sekarang yang NA-NA ini Kita kasih atau ganti dengan angka 0 Jadi caranya supaya cepat adalah Dengan tekan CTRL A seperti ini Jadi dia akan select semua Kemudian kalian tekan F5 seperti ini Artinya dia akan menampilkan jendela go to Kemudian kalian klik saja spesial Dan disini ada yang namanya formula Jadi selectnya adalah option formula Kita buang checklist untuk number, text, dan logikal Jadi yang terisi adalah error saja Oke kalau sudah klik OK Maka dia akan menyeleksi semua data yang nilainya NA Oke jadi kalau sudah kalian seperti ini Misalnya ingin mengganti NA dengan angka 0 Kalian tulis aja 0 seperti ini Lalu tekan CTRL dan enter secara bersamaan Nah maka NA ini sudah diganti menjadi 0 gitu ya Oke kita undo seperti ini Kalau misalkan ingin menghapus yang NA ini Semua hapus barisnya Misalkan ini baris kelima ada NA ini dihapus Kemudian di baris 9, 10, 11 juga ada NA dihapus Maka caranya seperti tadi Kita tekan CTRL A Kemudian tekan F5 Ini menampilkan jendela go to Kemudian klik saja tombol spesial Lalu kita pilih selectnya atau optionnya untuk formula seperti ini Kemudian kita hapus number, text, dan logikal Kita abaikan untuk error ini Lalu kalau sudah klik OK seperti ini Dan kalau sudah ini klik kanan Kemudian kita pilih delete Nah ini delete ini kita akan hapus semua barisnya gitu kan ya Termasuk tanggalnya Maka kita pilih yang option entire row Kalau sudah klik OK Maka semuanya baris yang ada errornya sudah terhapus Oke jadi seperti itu Nah ini fungsi go to spesial ya Jadi tekan F5 Ini fungsinya sangat cepat sekali Ini go to artinya kita memilih beberapa select atau option pilihan Mau blank, mau current region, formula, constant, dan seterusnya Kalian bisa manfaatkan go to spesial ini untuk mempercepat pekerjaan kalian Sampai disini aja tutorialnya Terima kasih sudah nonton Dan Assalamualaikum